Untuk memberi semangat agar polisi lebih giat mengungkap kasus prioritas, Polres Kapuas memberikan penghargaan kepada personel yang berhasil mengungkap kasus narkoba dan senjata api rakitan. Selasa pagi ke Polres Kapuas, Ajun Komisaris Besar Polisi Kori Wicaksono mengatakan, 21 polisi mendapat penghargaan setelah berhasil mengungkap kasus narkoba dengan barang bukti sabu-sabu 212 gram dan menyita 4 pucuk senjata api rakitan. Senjata api rakitan yang disita masih terkait dengan para pengedar narkoba yang diduga untuk mengamankan kegiatan ilegal mereka. Personel tersebut diaktif dalam pengungkapan kasus tindak binatang terakhir yaitu pengungkapan tindak binatang sabu sejumlah 212 gram serta 4 pucuk senjata api rakitan. Kemudian dari disitu saya harapkan untuk pemberian pengharga ini punya dapat memacu pada personel lainnya bukan hanya dari fungsi operasional saja tapi dari fungsi pembinaan pun akan kita berikan penghargaan. Kemudian juga untuk personel lain yang melakukan pelanggaran akan ada penindakan atau hukuman. Jadi ada perimbangannya. Saya harapkan dengan adanya ini jadikan satu momentum koreskap puas untuk personelnya dapat menjadi lebih baik. 4 pucuk senjata api rakitan yang disita berasal dari dua tempat yakni kecamatan Mantangai dan kecamatan Timpah. Pemberian penghargaan diharapkan membangkitkan semangat polisi lainnya untuk terus berkarya sehingga keamanan kapuas terus terjaga. Dari Kuala Kapuas, Ririn Binti dan Ali Hwan melaporkan.